Baiklah para siswa, sekarang belajar fisika Gerak jatuh bebas Gerak jatuh bebas itu ciri-cirinya Pertama arahnya ke bawah Jadi arahnya ke bawah Jatuh ya Kenapa jatuh ke bawah? Karena ada gravitasi Gravitasi bumi itu Ditarik ke bawah Terus jenis geraknya Ialah jenis gerak GLBB dipercepat Jadi makin cepat aja Nah, karena jatuh bebas Seperti buah Jatuh dari pohon Itu tidak ada kecepatan awal Jadi percepatannya adalah G Gravitasi ya GLBB dipercepat Dan tidak ada kecepatan awal Berarti V0 nya 0 Nah, apa rumus-rumusnya? Jika Buah jatuh dari ketinggian H Maka berapa kecepatan saat tiba di tanah Rumusnya ialah V sama dengan akar 2GH Sekali lagi Ini kecepatan saat Bola tiba di tanah Atau benda tiba di tanah Akar 2GH Tergaduh dari ketinggiannya Dan gravitasi Kemudian Berapa waktu Berapa lama Dari saat bergerak Jatuh Sampai tiba di tanah Rumusnya mirip Ada akarnya T sama akar 2H per G Kali G per H Nah, disini G kali H Disini H bagi G Begitu ya Berbanding terbalik dengan G Oke Contoh soal Buah jatuh dari ketinggian 19,6 meter Jika gravitasi G nya 9,8 Berapa A Kecepatan buah saat di tanah B Waktu tiba di tanah Oke ya Berarti apa ini 19,6 ini G Ini H Sorry H ini H Ini G Nah, sudah Tinggal pakai rumusnya C ke atas Jadi V0 nya Eh Nomor berapa ini 19,6 G nya 19,6 Bentar Ada yang salah Jadi Akar 2H per G Akar 2GH dulu ya Kecepatan Satu dari tanah Akar 2 kali 19,6 Kali 9,8 Gitu ya Jawaban A Jawaban B Waktu tiba di tanah Akar 2H per G H nya diganti 19,6 G nya dibagi Dikanti 9,8 Begitu ya